Kedalam tanganmu, kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Sudari-sudera yang dikasih oleh Tuhan terus kita rayakan anugerah kehidupan. Sayang sekali bahwa kabutnya sudah hilang, agak hilang. Tadi depan saya ini adalah full kabut sampai ke jurang sana. Saya sedang ada di ini, aku Sumnah, Girpasang. Jadi daerah yang sangat tinggi di Klaten. Kalau mau ke Wonogiri ke arah Jogja, bisa ngelengke ke kanan untuk mampir ke Girpasang. Bukan mampir, tapi ya piknik lah. Itu kira-kira 26 km dari jalan raya Jogja, Sulu. Dan ini adalah jembatan gantung yang dulu diresmikan oleh Puan Maharani. Jadi kurang lebih ini adalah daratan, dataran tinggi di sisi ini. Kemudian ada desa terpencil yang kalau harus ke kota, harus turun jurang melalui itu. Jalan setapak itu. Bayangkan kalau membawa hasil bumi, menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Maka, bahkan di samping jembatan gantung untuk penyeberangan orang dan bisa dilewati motor tetapi bukan mobil. Di sisi jembatan gantung ini juga ada semacam gondola. Ada dua macam gondola. Sekarang belum berjalan. Belum tidak ada penumpangnya itu. Yang ada di depan saya itu untuk manusia. Ini adalah gondola untuk manusia. Nanti mudah-mudahan kita beruntung bisa melihat ini berjalan. Tetapi yang sejak tadi mengantar barang adalah gondola barang. Sekarang sedang tidak jalan. Nanti kalau jalan saya syuting. Gear pasang klaten. Lereng merapi. Sangatlah menarik firman Tuhan hari ini. Dikatakan dalam kitab ulangan demikian. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya. Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan alamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada perintah ketetapan serta peraturannya. Dengan demikian engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan alamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Sedari-sedari yang dikasih Tuhan, ada dua pilihan di dalam hidup. Berkat atau kutuk, surga atau neraka. Lalu ada rumusan lain lagi, kehidupan atau kematian. Keberuntungan atau kecelakaan. Mana yang sedang kita pilih? Tentu saja Anda dan saya memilih berkat dan bukan kutuk. Surga dan bukan neraka. Kehidupan dan bukan kematian. Kita telah menentukan pilihan dengan mengimani Tuhan Yesus penebus. Sehingga roh Allah bekerja dalam diri kita. Amin. Maka sekarang, memasuki masa prapaskah, ayo kita uri-uri pilihan itu. Kita hidupi dalam ketekenan melakukan kebaikan-kebaikan hidup hari demi hari sepanjang 40 hari ke depan. Kemudian, semoga pembiasaan yang baik menjadi kebiasaan, menjadi habit bagi saya dan Anda dan bagi kita semua. Sehingga paskah nanti kita memang lahir sebagai pribadi baru, mungkin tidak ekstrim. Tetapi banyak hal sudah kita biasakan untuk dilakukan hal-hal yang baik. Dan banyak hal sudah kita hindarkan, yaitu hal-hal buruk. Itulah pilihan kita pada berkat, pada kehidupan, pada keberuntungan. Yuk, semangat dari gir pasang klaten. Saya menyampaikan renungan ini. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah mulai agak siang. Perjalanan saya dari Wonogiri ke Jogja akan saya teruskan. Karena saya akan kontrol dokter dan laborat untuk kesehatan saya. Itu di jembatan saya sudah ada banyak orang yang, wisatawan yang sedang melewati. Jadi wisatanya itu ya begini. Di ketinggian, gir pasang. Mbak, ini kecamatannya Bundi, Mbak. Kecamatannya Bundi. Gir pasang, dusunnya. Kelurahan ini. Tegal Mulyo, kecamatannya. Eh? Oh, pun kepadanya, Mbak. Kabupaten. Kabupatennya kecamatannya. Kabupatennya kecamatannya. Oh, lebih kayaknya. Semangat ini orang ngerti kecamatan ngendih. Wis, wis, wis. Mbak, yang jualan nggak tahu saya tanyain. Kecamatannya ngendih. Tetapi sekarang sudah banyak kafe-kafe di sini. Dan memang daerah yang sangat sejuk. Untuk ampiran Jogja-Solo sangat menarik. Hanya tadi saya sekeliru akses jalan. Sehingga melewati jalan-jalan yang rusak parah. Tetapi tadi ditunjukin bahwa ada jalan lain. Dan nanti pulangnya saya akan melewati jalan lain itu. Yuk, selamat menikmati kehidupan, merayakan. Selamat juga memasuki masa Prapaskah. Kita rayakan kehidupan. Amin.